Bapaknya sini kan hampir setiap hari di sini ya, nggak pernah bertemu dengan hal-hal goib gitu di darah sini Kalau hal seperti itu, kalau kami sudah hal yang biasa mas, kadang kami juga kayak mencium bau yang sedikit aneh Jangan kita naik ke dalam aneh dulu Pak, ini doa dulu Kebetulan kalau nonton dunia lain uji nyali, memang kebetulan memang belum ada yang berhasil kan, semuanya melampirkan tangan ya Itu kebetulan pesatanya belum ada yang berhasil, dan kebetulan ada yang nampak di sana Saya akan coba jalan di sebelah sana ya, semoga tidak terjadi apa-apa ya, saya jalan di sana Sampai di ujung sekali Pak ya, saya akan jalan sendirian di sini teman-teman Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang lagi di video terbaru aku teman-teman Di video kali ini, saya ingin bercerita dan sharing pengalaman saya kepada kalian semua, teman-teman saya, para subscriber saya yang paling saya cintai Jadi pengalaman saya kemarin, saya berserta dengan satu orang tim dari channel saya Kita berdua pergi ke salah satu tempat atau lokasi yang konon katanya Tempat ini punya predikat salah satu yang terangker di Indonesia selama bertahun-tahun teman-teman Kita akhirnya datang ke lokasi tersebut, karena rasa penasaran saya dan rasa ingin tahu saya seperti apa lokasi tersebut di malam hari Dan tempat itu adalah Lawang Sewu yang ada di kota Semarang Selamat malam semuanya teman-teman, hari ini teman-teman aku ada di salah satu lokasi yang konon katanya angker Yang ada di Semarang, yaitu tempatnya di Lawang Sewu Hari ini aku akan ajak kalian untuk berkeliling di dalam tur gedungnya Lawang Sewu Kita akan lihat di dalam seperti apa situasinya di malam hari Apakah benar masih ada suasana-suasana yang katanya angker atau mistis seperti itu ya Mari kita ke dalam Nah ketika sampai di sana tentunya kita harus membeli tiket Dan saya meminta untuk ditemani oleh orang yang paling tahu tentang Lawang Sewu Karena setiap kali kita mengunjungi lokasi angker, pasti saya mencari orang-orang yang menjaga atau juruk kuncinya seperti itu ya Dan di tempat ini ada seorang guide lokal yang memang beliau ini asli dan tinggal di Semarang di daerah Lawang Sewu tersebut Saya meminta bantuan bapak ini, beliau bernama Bapak Heri Beliau adalah seorang guide lokal yang biasa mengantar tamu berkeliling Lawang Sewu Kita akhirnya mulai perjalanan mengelilingi Lawang Sewu Oke kalau nama Lawang Sewu sendiri, orang Jawa mas kalau banyak itu identik dengan mengatakan Sewu Ada candi Sewu, drojokan Sewu, cemoro Sewu, orang Jawa permisi juga nyuhun Sewu Padahal pintunya disini cuma ada 425 Nah itu fakta yang pertama ya, berarti pintunya bukan seribu Iya, dulu ini adalah untuk kantor pusatnya kereta api bernama Netherlands Indice Sporweg Mas K.P. Ini dulu untuk jawatan kereta api India Belanda seluruh Indonesia, dulu kantor pusat kereta api ada di Semarang Kenapa mereka kok pilihnya di Semarang? Karena Semarang strategis kebetulan tengah antara Jakarta sama Surabaya dan kebetulan dekat dengan pelabuhan Tanjung Emas Nah kita langsung melanjutkan perjalanan, di bagian depan gedung ini ada satu bangunan kecil yang kita semua tahu bahwa itu adalah sumur teman-teman Di dalamnya ada sumur dan gosip atau berita di luar menyatakan bahwa sumur ini adalah dulunya merupakan tempat pembuangan mayat Atau tempat membunuh orang-orang zaman dulu Ya karena gedung ini dulu adalah dibangun dan dimiliki oleh pemerintah Belanda begitu ya Konon katanya ketika zaman penjajahan, titik sumur ini adalah tempat pembunuhan atau pembuangan mayat Katanya dulu di sumur ini tempat pembuangan mayat betul gak sih Pak? Enggak, itu keliru Enggak ya, itu gosip ya? Gosip, kalau itu gosip karena kalau tempat-tempat pembuangan mayat di sini itu mau gak mau airnya akan kotor Kotor Ya, Belanda Sedangkan ini airnya malah dipakai oleh Pak Iya, makanya dipakai segini, makanya sekarang kalau kita nanti perhatikan itu airnya cernih banget karena mereka memang benar-benar bersih Mungkin kalau kalian mau lihat di dalam, konggol, silahkan Cernih banget Oh ini bukan pump ini ya? Bukan, ini cernih banget Oh ini air langsung dari sumur ini ya? Dari sumur ini, mesinnya, ini dulu lebih gede Ini mesin sumur? Oh pompa, pompa Iya, pompanya dulu seperti ini, dulu lebih gede lagi karena faktor usia ini rusak, ini diganti yang baru Gedung ini sendiri sebenarnya sekarang sudah dijadikan museum perkereta apian Indonesia oleh pemerintah Indonesia Jadi gedung ini sekarang dipegang oleh KAI ya Pak ya? Iya, jadi gedung ini dikuasai oleh PT KAI Hampir semuanya Eropa, ini bukan pake cor, ini pakenya batu Batu semua ya? Iya, batu semua Batu ini mereka langsung didatangkan dari Jerman Wah, batu dari Jerman ya? Ada prasastinya di sini, ini tadi yang prasastinya Netherlands Indies Support White Mascafe tadi Ini sekarang kita masuk ke salah satu ruangan ya? Nah ini terlihat banget bentuknya museum Pak ya? Iya bentuknya museum, ini ada miniatur kereta api Lokomotif ini Lokomotif Itu disebut sebagai tempat menyekap musuh Bisa dibilang juga tempat itu adalah penjara bawah tanah begitu Karena setelah mereka dimasukkan ke bawah tanah bisa ditutup dari atas Bisa juga dibilang sebagai tempat pembuangan mayat Banyak sekali gosip-gosip yang beredar di luar sana ya Dan kita diberi kesempatan oleh Bapak Heri untuk melihat salah satu bagian ruangan bawah tanah di Lawang Sewo itu Ternyata faktanya adalah ruangan bawah tanah itu semua dipenuhi oleh air teman-teman Jadi itu ada airnya, mungkin nggak kelihatan kalau di kamera ya Tapi itu ada airnya Untuk membuktikannya kita harus lempar benda ya Koin ya Ada dua koin kira Oke teman-teman kita akan membuktikan bahwa ini sebenarnya air ya Kita akan lempar koinnya ya Di sini aja ya Satu, dua, tiga Tuh, cepluk Tuh ya ada gelombangnya Dan ini seluas gedung ya Seluas gedung yang ada di atas Di bawah pun kalau mungkin teriak ya di atas nggak bakal denger Karena di bawah pun kedat suara Wah jadi bahaya ya Seandainya tali penyekapan itu benar Dia teriak-teriak juga orang nggak akan denger Orang-orang nggak bakal denger Dan di sini saya mulai bertanya kepada Pak Heri Mengenai cerita mistis apa saja Yang pernah ia alami atau pernah ia denger Dari orang-orang yang berkunjung ke sana Bapaknya sini kan hampir setiap hari di sini ya Nggak pernah bertemu dengan hal-hal goib gitu Kalau hal seperti itu Kalau kami sudah eh yang biasa mas Kadang kami juga kayak mencium bau yang sedikit aneh Bau aneh ya Ada yang tiba-tiba kami mencium bau wangi Ada yang tiba-tiba kami bau yang sengir Itu sudah-sudah biasa Apalagi kalau masih tanya mungkin security atau apa Itu mereka yang sering yang pas malam nutup pintu atau apa Mereka ya hal-hal yang seperti itu ya wajar Hal-hal seperti itu kadang percaya tidak percaya Hal-hal seperti itu pasti akan ada Setelah itu kita langsung naik lagi ke satu lantai yang ada di atas sekali teman-teman Uniknya adalah teman-teman kalau kalian tidak mengajak guide lokal di sana Kalian tidak akan diizinkan masuk ke sana setelah waktu ajan maghrib Jadi kalau siang kalian berkunjung kalian bisa naik ke atas Karena semua terang Tapi setelah jam ajan maghrib Tempat di atas itu akan dikunci gembok Tidak boleh ada pengunjung yang naik ke atas tanpa ditemani oleh guide Dan karena saya ditemani oleh Pak Heri Kita naik ke atas Sekarang kita lagi ada di lantai Paling atas ini lantai 3 Ini disebutnya loteng Kata Pak Heri disini arealnya dipakai untuk uji nyali Itu makanya terkenal banget eboh banget kan dulu kan Kebetulan kalau nonton dunia lain uji nyali Memang kebetulan memang belum ada yang berhasil kan Semuanya melampingkan tangan ya Itu kebetulan pesertanya belum ada yang berhasil Dan kebetulan ada yang nampak di sana Zaman dulu ini gak ada lampu sama sekali Bisa dibayangkan kayak apa gelapnya Kita coba ya Kata Bapak ini dulu disini tidak ada penerangan Ini ada lampu Coba kasih lampu dulu Nah kelihatan gak? Kelihatan ya Ini ada lampunya ya teman-teman ya Kalian bisa lihat Ini saya menggunakan satu lampu kecil LED kecil Sekarang kita matikan lampunya ya Kita matikan Nah ini ya kalian bisa lihat Tidak bisa dilihat apa-apa ya Gelap total rohannya ya Mungkin kelihatan cuma lampu-lampu di luar itu ya Tapi di dalamnya sendiri sangat gelap sekali Kalau yang peka yang bisa merasakan Karena akan merasakan sensasi unik Makanya kalau masih Sensasi uniknya apa nih Pak? Ya sensasi uniknya ya Masih mungkin untuk pengalaman masnya pribadi Silahkan nanti kalau masih mungkin Kita yang lain disana masih jalan sendiri Akan merasakan sensasi yang unik Boleh dicoba itu Jadi kameranya akan diam sama Pak Heri Di sebelah sini aku akan jalan sendiri ke arah sana Ya sekarang kalau menurut si Bapak ini Kalau mau merasakan sesuatu caranya adalah Dengan jalan sendiri ke tempat gelap itu ya Iya Tapi saya kali ini akan ditemani oleh teman-teman saya yang nonton Bapak disini ya dengan kameramen saya Ini mereka akan diam disini teman-teman ya Saya akan coba jalan di sebelah sana ya Semoga tidak terjadi apa-apa ya Sampai di ujung sekali Pak ya Saya akan jalan sendirian disini teman-teman Aku mulai merinding sekali Oh my god Aku denger ada yang ketawa-ketawa gitu Terus Tiba-tiba keringat saya keluar semua Semakin jauh ya Semakin jauh saya berjalan Kalian tidak akan bisa melihat apa-apa Karena semakin gelap Oh my god Aku tadi denger suara gitu di atas itu Di atap yang itu Kalian gak akan lihat di atas itu Ada suara di atas atapnya Sumpah aku keringatan banget Sumpah aku gak bohong Saya gak bohong teman-teman Jadi keringatan banget Aku udah sampai di ujung banget ya Kalian bisa lihat Aku udah sampai di ujung banget Dari sini terdengar suara orang di bawah Ini langkah kakinya orang-orang di bawah Terdengar keras dari sebelah sini Oke Oke Sekarang aku harus kembali lagi Tadi yang aku dengar sih Ada suara di atas Oh my god Disini bener-bener merinding banget Banget Dan Keringat Buat teman-teman yang mau mencoba Uji nyali seperti ini Boleh dicoba datang langsung Ke tempat ini ya teman-teman Kalau di bawah tadi Sangat tidak angker Karena nuansanya berbeda sekali Dengan di atas Tadi di bawah itu Terang sekali Dan di atas berbeda Oke Saya berjalan terus Perlahan Kembali ke titik saya tadi ya Oke Akhirnya sampai di sini ya Tadi kalau jalan sendirian Merinding sekali Langsung keringetan ini sampai sini Ilang keringetnya Tadi disana tiba-tiba aku Basah keringetan gitu Terus Yang Kalau rasa sih Cuman itu aja tadi Kayak merinding sama keringetan Tapi di atap yang seperti ini tadi pak Yang di sebelah sana Ada bunyi gitu tadi Yang uniknya kadang memang Percaya tidak percaya Di sini ya Seperti itu ya Wajar mas sering Mas seperti itu Terita-terita Yang dulu Saya pernah masuk aja Dia bawa kamera yang bagus Kita bawa kesini Yang dia baru beli Buat foto disini gak bisa Setelah keluar dari sini Dia bisa lagi Dia takutnya Wah ini rusak pasti Ternyata enggak Itu yang bikin kadang unik Yang namanya Sekarang sangat cerahkan Kembali ke keyakinan masing-masing Seperti itu Karena masih sampai hari Selalu percaya gak percaya pak ya Ya masih bisa tidak percaya Karena ya kalau orangnya pekai Orang itu akan bisa merasakan Tapi kalau yang gak pekai Gak bisa Baiklah Kalau gitu sekarang kita bisa lanjut lagi Ke lantai satu kembali Itulah tadi teman-teman Perjalanan saya Dan cerita saya Mengunjungi Lawang Sewu Yang ada di kota Semarang Kalian bisa lihat Dan nilai sendiri Kalian bisa rasakan Saperasaan saya Ketika saya ada disana Walaupun tempat ini Sudah diperbaiki Dipugar Seperti itu ya Dipasangin lampu Dan sebagainya Suasana mistisnya Masih tetap kental terasa Terutama di ruangan atas Yang tadi saya masuk Melakukan uji nyali Yang tidak ada cahaya sama sekali Kalau kalian kesana Berkesempatan Kalian akan merasakan Sensasi yang luar biasa Sama seperti yang saya alami disana Mungkin kalau di video Kalian tidak merasa Merinding Tapi kalau kalian ada disana Kalian akan merasakan itu Terima kasih sudah nonton video ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini